Megah, luhur, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat. Berdiri di bawah kuil keempat, Ye Chen Feng merasakan kekuatan penekan yang kuat mengalir ke arahnya. Itu membuat jantungnya berdebar dan membuatnya merasa tidak berarti. Akeong, apa sebenarnya yang ada di kuil keempat ini? Mengapa memancarkan aura yang begitu mengerikan? Ye Chen Feng merasa bahwa aura dari tiga kuil sebelumnya yang digabungkan tidak seseram kuil keempat ini. Pasti sangat berbahaya di dalam. Peluang terbesar di Dragon Abyss mungkin juga ada di sini. Keberuntungan datang dari bahaya. Ayo pergi sekuat tenaga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke tangga hitam. Dia berjalan menuju kuil agung tanpa ragu-ragu. Dia ingin mendorong pintu perunggu berat yang bertatahkan dua kepala binatang dan masuk. Weng. Ketika dia mencapai bagian bawah kuil, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari perubahan pemandangan di depannya. Dia menyadari bahwa dia telah berjalan ke ruang yang panas. Bola api hitam mengambang di kehampaan, melepaskan energi panas yang membakar ruang. Api surgawi. Kuil ini sebenarnya dilindungi oleh api surgawi. Melihat api surgawi di depannya, mata Ye Chen Feng berbinar. Jika api surgawi hitam dapat bergabung dengan bola api surgawi ini, ia akan dapat berevolusi. Pada saat itu, kekuatan hukuman murka dewa akan mencapai standar teknik dao tengah. Mereka yang mendekati tanpa izin akan mati. Api surgawi hitam berubah menjadi bentuk manusia. Itu menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berbicara tanpa jejak emosi. Mendengar peringatan api surgawi hitam, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengambil langkah berat dan berjalan selangkah demi selangkah. Aura yang dipancarkannya semakin kuat dan kuat. Menunggu kematian. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mendengarkan nasihatnya, api surgawi hitam langsung marah. Api yang dipenuhi dengan kekuatan roh mati berubah menjadi tangan besar yang menyala-nyala. Itu menyapu gelombang panas yang membakar dan menamparkan ke arah Ye Chen Feng, mencoba membunuhnya. Air surgawi kuno kutub ganda, hancurkan. Tangan yang menyala itu menamparkan. Air surgawi kuno kutub ganda ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng. Itu membekukan kehampaan dan berbenturan dengan tangan berapi yang turun dari langit. Udara yang sangat dingin merembes ke tangan yang menyala-nyala. Dalam sekejap mata, tangan yang menyala itu membeku di udara oleh polaritas ganda air surgawi kuno. Sialan, kamu benar-benar menaklukkan sejenis air duniawi. Melihat air surgawi kuno kutub ganda, sosok manusia yang dibentuk oleh api surgawi hitam mengungkapkan rasa permusuhan yang kuat. Tubuh api langsung berubah menjadi bola api hitam besar, menyeret ekor hitam saat membombardir Ye Chen Feng. Manik petir merah, hancurkan. Manik petir merah terbang keluar dari mulut Ye Chen Feng, menabrak bola api hitam. Dalam sekejap, manik petir merah meledak, menghancurkan bola api hitam dalam hirup pikuk. Bola api hitam penuh dengan lubang, sangat merusak api surgawi hitam. Air surgawi kuno polaritas ganda, bekukan. Ketika api surgawi hitam terluka parah, air surgawi kuno ekstrim ganda melepaskan ki yang sangat dingin yang membekukan tubuh utama api surgawi hitam. Dengan air surgawi kuno polaritas ganda merembes ke dalam tubuhnya, api surgawi hitam yang marah mengaktifkan formasi yang tersembunyi di ruang api. Seketika, seluruh ruang dibakar. Gelombang panas melonjak ke Black Heavenly Fire, memperbaiki retakan di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Chaos Divine Wood, Tekan Api Surgawi Merasakan kekuatan Black Heavenly Fire terus meningkat, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil Chaos Divine Wood, memadatkan akar padat lima warna, dan menekan api surgawi hitam. Tidak, apa ini? Ditekan oleh Chaos Divine Wood, Black Heavenly Fire sangat ketakutan. Itu terus menekan kekuatan api, mencoba membakar akar lima warna yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Namun, Chaos Divine Wood adalah musuh bebu yutannya. Tidak peduli bagaimana api surgawi hitam terbakar, itu tidak dapat membakar akar lima warna. Perlahan, kekuatan Black Heavenly Fire melemah dan akhirnya dilahap oleh Chaos Divine Wood. Api surgawi jiwa mati, api jiwa mati yang lahir dari kematian ekstrim. Ini adalah api surgawi yang telah dipupuk selama lebih dari seratus ribu tahun. Ketika Chaos Divine Wood melahap Black Heavenly Fire, informasi tentang Black Heavenly Fire muncul di benak Ye Chen Feng. Api surgawi jiwa mati, api surgawi api hitam, sekering. Dengan pikiran, Ye Chen Feng meminjam kekuatan Chaos Divine Wood untuk mengendalikan api surgawi api hitam dan api surgawi jiwa mati untuk melebur dan menjalani transformasi. Tanpa api surgawi jiwa mati, arrai besar api surgawi yang menyelimuti Ye Chen Feng mengalami penurunan kekuatan yang drastis. Akhirnya, itu terkoyak oleh 60 pola dao pedang yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng. Setelah memecahkan arrai besar api surgawi, Ye Chen Feng datang ke pintu aula yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu bertatahkan dua kepala binatang jahat. Dia mendorong pintu aula dengan paksa dan ingin mendorongnya terbuka untuk memasuki aula ilahi yang misterius. Begitu berat, mengapa pintu aula dewa ini begitu berat? Ye Chen Feng meningkatkan kekuatannya menjadi 2,5 juta kilogram dan mencoba mendorong pintu aula dengan kepala binatang itu, tetapi dia tidak bisa mendorongnya hingga terbuka. Dia segera meningkatkan kekuatannya menjadi 10 juta kilogram, tetapi dia masih tidak bisa membuka pintu aula. 14 juta kilogram kekuatan Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan empat mutiara jiwa meledak dan mendorong kekuatannya meningkat. Kekuatan begelombang melonjak di tubuhnya dan mengalir ke lengannya. Akhirnya, dia membuka celah yang cukup lebar untuk satu orang memasuki aula dewa yang dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Kekuatan penekan yang sangat kuat. Tingkat kultivasi saya sebenarnya sedang ditekan. Setelah memasuki aula ilahi, Ye Chen Feng merasakan kekuatan penekan yang menyesatkan memenuhi aula ilahi. Itu menekan tubuhnya dengan kejam dan menekan tingkat kultifasinya menjadi raja binatang terbalik kelas 1. Bahkan bernapas menjadi sulit baginya. Huuh! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan 5 juta kilogram. Dia melawan kekuatan penindasan yang luar biasa dan berjalan ke aula dewa dengan langkah berat. Dia menyadari bahwa ada susunan cahaya yang mengambang di atas aula dewa. Itu ditutupi dengan pola susunan dan berputar perlahan. Ada begitu banyak lapisan pertahanan di luar. Melihat susunan cahaya di atas, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi muram. Api surgawi menjaga pintu, dan susunan cahaya melindungi aula depan. Semua tanda ini menunjukkan bahwa aula dewa ini sangat tidak biasa. Jika bukan karena boneka pedang, Ye Chen Feng tidak akan berani memasuki aula dewa keempat ini. Vermilion bird cauldron, hancurkan. Melihat formasi cahaya di atas kepalanya, Ye Chen Feng, yang kekuatannya ditekan, mengeluarkan kuali burung vermilion. Dia meludahkan beberapa suap esensi darah ke dalam kuali burung vermilion, membangkitkan jiwa burung vermilion. Kemudian, itu menabrak formasi cahaya di udara. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar. Kuali burung vermilion dan susunan cahaya di kehampaan saling tolak dengan keras. Ledakan dahsyat menyapu aula dewa, menyebabkan kehampaan terdistorsi. Mutiara guntur merah Sementara kuali burung vermilion menyerang dengan ganas, Ye Chen Feng memanggil mutiara guntur merah dan menyerang susunan cahaya dalam kehampaan, dengan paksa merobek retakan pada susunan cahaya. Ye Chen Feng mengendalikan vermilion bird cauldron dan scarlet thunder pearl untuk menyerang dengan ganas selama lebih dari satu jam. Dengan bantuan dari dua harta karun dao yang hebat, dia secara paksa merobek celah-celah pada susunan cahaya di kehampaan. Merusak Array cahaya di kekosongan hancur, Ye Chen Feng memuntahkan setegup darah lagi dan menggabungkannya ke dalam kuali burung vermilion. Itu dengan keras menghantam jantung susunan cahaya di kehampaan dan meledakan susunan cahaya dalam satu gerakan. Setelah memecahkan susunan cahaya di kehampaan, Ye Chen Feng melihat sebuah koridor panjang dengan sejumlah besar totem kuno di aula utama. Tubuhnya melintas dan terbang ke koridor. Dengan bantuan Dao of Illusion, dia menerobos ilusi di koridor dan tiba di aula tengah. Ketika Ye Chen Feng memegang batu sinar bulan di tangannya dan menerangi aula tengah, aura pembunuh yang membuatnya bergidik melonjak dan benar-benar terkunci padanya, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. 632 Formasi pedang Formasi pedang yang dibentuk oleh empat pedang besar ominous. Ye Chen Feng menyadari bahwa aura keras yang mengunci dirinya berasal dari empat pedang besar ominous yang berada di tengah aula. Pedang itu benar-benar terendam di tanah. Dan dari cara keempat pedang yang sangat tidak menyenangkan ini terjalin satu sama lain, keempat pedang yang sangat tidak menyenangkan ini tampaknya telah membentuk formasi pedang yang kuat. Begitu dia mendekat, dia akan menderita serangan ganas dari formasi pedang ini. Swat pupet, pergi dan uji kekuatan dari keempat grit ominous swat itu. Ye Chen Feng, yang kekuatannya ditekan, tidak bertindak gegabuh. Dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk menguji kekuatan formasi pedang yang dibentuk oleh empat pedang besar yang tidak berbahaya. Berdengung. Swat pupet dengan cepat mendekat saat keempat grit ominous swat mengeluarkan teriakan pedang yang menusuk telinga. Aura pedang keras melonjak keluar dan membelah ke arah wayang pedang dengan kekuatan seribu kati. Artefak kuasi dao, keempat pedang ini sebenarnya adalah artefak kuasi dao. Boneka pedang mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan aura pedang dari empat pedang besar ominous. Ye Chen Feng menggunakan indera otak pemakan dewa untuk memastikan bahwa keempat pedang besar seram ini sebenarnya adalah semua artefak kuasi dao. Swat pupet, hancurkan formasi pedang ini untukku. Merasakan bahwa formasi pedang di depannya tidak bisa diremehkan, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pedang kaisar langit dan melemparkannya ke boneka pedang sehingga bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi. Kaisar pedang langit, mengapa pedang kaisar langit ada di tanganmu? Ketika Ye Chen Feng melemparkan pedang langit kaisar ke boneka pedang, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di aula tengah. Pedang ringan yang perlahan bergerak melayang di tengah formasi empat pedang ominous besar. Ini adalah roh pedang. Melihat pedang cahaya yang melayang di depannya dan merasakan kekuatan roh jiwa di pedang cahaya, Ye Chen Feng, yang memiliki banyak kenangan warisan, segera menebak bahwa pedang cahaya di depannya kemungkinan besar adalah kaisar langit. Roh pedang. Apakah kamu melepaskan semua tubuh iblis yang tertekan? Sebuah suara yang dalam terdengar dari pedang ringan saat dia bertanya dengan keras. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, selain hati iblis dan tengkorak iblis, bagian lain dari, iblis itu telah bebas dan direformasi. Sepertinya kamu berada di pihak yang sama dengan, iblis itu. Tanpa menunggu Ye Chen Feng selesai berbicara, roh pedang menjadi marah. Dia segera mengendalikan empat grit ominous swords untuk menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, yang kekuatannya telah sangat berkurang, dengan tegas memerintahkan boneka pedang untuk memblokir empat pedang besar yang tidak berbahaya yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia berteriak, Dengarkan penjelasanku. Alasan mengapa aku melepaskan tubuh iblisku adalah karena aku memiliki tingkat kepercayaan tertentu bahwa aku dapat melenyapkannya. Anda. Kata roh pedang dengan nada menghina. Dia terus mengendalikan empat pedang besar yang tidak berbahaya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Dia ingin menembus boneka pedang dan membunuh Ye Chen Feng. Bos, dia tidak akan mempercayai penjelasanmu. Ayo gunakan kekuatan untuk meyakinkan dia. Suara chaos divine bis terdengar di benak Ye Chen Feng. Huh, itu satu-satunya cara. Berpikir bahwa dia tidak punya cara untuk meyakinkan roh pedang di Tian, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyalakan garis keturunan naganya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tiga kali. Dia kemudian berubah menjadi bentuk jiwa setengah manusia setengah naga. Pembakaran garis keturunan naganya sangat mengurangi pengaruh penindasan Aula Suci pada Ye Chen Feng. Dia menggunakan persenjataan rajanya dan menyerang di Tian Sword Spirit bersama dengan Sword Pupet. Dia ingin melukai pedang di Tian dengan parah dan menggabungkannya ke dalam pedang di Tian, memaksanya untuk mengenalinya sebagai tuannya. Formasi pedang empat ekstrim, bunuh. Saat Ye Chen Feng dan boneka pedang semakin dekat, roh pedang di Tian tiba-tiba terbelah menjadi empat dan bergabung menjadi empat pedang besar yang tidak berbahaya. Itu langsung meningkatkan kehebatan dari empat pedang besar yang tidak berbahaya dan membentuk formasi pedang empat ekstrim yang menakutkan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin saat mereka melakukan serangan balik dengan cepat. Tebasan pedang setengah bulan Saat bayangan pedang yang tebal menyerang, boneka pedang langsung bergabung dengan pedang di Tian dan menebas busur pedang berbentuk bulan sabit. Itu membelah bayangan pedang dari formasi pedang empat ekstrim. Auman kekacauan primordial Saat bayangan pedang seperti gelombang hancur, primordial Chaos Divine Beast segera mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu meledakan lapisan udara dan menyerang empat pedang besar yang tidak berbahaya dari jarak dekat, menyerang roh pedang. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Dao Mystic Extreme Saat primordial Chaos Divine Beast mengeluarkan primordial Chaos Roar, Ye Chen Feng bergerak pada saat yang sama. Kehebatan Dao Surgawi dan Dao Mystic Extreme saling melengkapi, dan niat Dao yang menakutkan menghancurkan formasi pedang empat ekstrim. Jin Xing Dragon Blood Lion, cepat keluar dan bantu. Setelah menghancurkan formasi pedang empat ekstrim, Ye Chen Feng memanggil singa darah naga Jin Xing dan menyerang bersama, mencegah mereka terhubung satu sama lain dan membentuk formasi pedang. Saat formasi pedang empat ekstrim dihancurkan, kekuatan serangannya sangat berkurang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng, boneka pedang, dan dua binatang surgawi menyerang dengan ganas, mencoba yang terbaik untuk melukai roh pedang. Formasi pedang empat ekstrim, Suat Tornado Di bawah pemboman serangan destruktif, roh pedang, yang berada di bawah tekanan besar, secara paksa mengendalikan empat pedang besar ominous untuk berputar, membentuk tornado pedang yang menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kuali Suzaku, tekan. Menghadapi Suat Tornado, Ye Chen Feng memanggil Kuali Suzaku tanpa ragu-ragu. Dia mengendalikan Suzaku kaudron untuk tumbuh semakin besar, menekan dengan kekuatan Gunung Tai, dengan paksa mematahkan Suat Tornado. Dao Tresor, kamu sebenarnya memiliki Dao Tresor. Menyaksikan kekuatan Kuali Suzaku, roh pedang meraung pelan. Dia membakar energi jiwanya dengan segala cara, secara paksa membentuk formasi pedang empat ekstrim, dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Roh pedang membakar energi jiwanya, langsung meningkatkan kekuatan menyerang dari formasi pedang empat ekstrim. Namun, tidak peduli seberapa besar kehebatan formasi pedang empat ekstrim meningkat, itu tidak bisa menembus pertahanan boneka pedang. Saat boneka pedang melawan dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi terus melancarkan serangan gemuruh, mendistorsi kekosongan dan membombardir dengan ganas. Mereka menghancurkan formasi pedang empat ekstrim lagi dan lagi, melukai roh pedang. Apa? Tubuh macam apa ini? Di Tian Swat Spirit tidak menyangka pertahanan Swat Puppet begitu mengerikan. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan sepenuhnya melawannya, menyebabkan semua upaya dan serangannya menjadi tidak berarti. Seiring waktu berlalu, serangan roh pedang di Tian, yang berada di bawah tekanan besar, menjadi semakin lemah. Cedera roh pedang juga menjadi semakin serius. Namun, menekan istana pusat adalah misi hidupnya, dan tidak bisa mundur. Tak berdaya, ia hanya bisa terus membakar energi jiwanya dengan segala cara, melakukan upaya terakhir. Formasi pedang empat ekstrim, empat ekstrim sebagai satu. Saat energi jiwanya terbakar, roh pedang dengan paksa mengendalikan empat pedang besar yang tidak berbahaya untuk bergabung bersama, membentuk empat pedang ekstrim yang dapat membelah langit dan bumi. Mereka menebas kekosongan dan menebas ke arah boneka pedang, ingin menghancurkan boneka pedang, yang merupakan ancaman terbesar. Selama boneka pedang dihancurkan, Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi tingkat delapan tidak akan menjadi ancaman. Saat pedang empat ekstrim menebas, wayang pedang tidak mengelak. Sebaliknya, itu memegang pedang di Tian dan menghadapinya secara langsung. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, dan ledakan energi yang menghancurkan bumi meletus di aula tengah. Dampaknya menyebabkan retakan muncul pada pilar batu naga yang melingkar. Tujuh pedang penghakiman, langit hancur. Raungan kekacauan. Kekuatan Singa Naga Saat boneka pedang bentrok dengan empat pedang ekstrim, Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi terus melepaskan serangan terkuat mereka. Mereka terus membombardir empat pedang ekstrim dan menerbangkannya. Vermilion berkauldron, hentikan. Saat empat pedang besar tidak berbahaya jatuh ke tanah, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilion untuk menekannya. Menekannya di bawah kuali, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengeluarkan empat tetes esensi darah dan menembakkannya ke dalam empat pedang besar yang tidak berbahaya. Dia dengan paksa mengenali roh pedang yang terluka parah dan sangat lemah di pedang sebagai tuan mereka. 633 N. Kaisar Roh Pedang Langit telah memurnikan esensi darahku. Tidak lama setelah Ye Chen Feng meneteskan esensi darahnya, dia menyadari bahwa roh pedang yang terluka parah telah dengan paksa memurnikan esensi darahnya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Aku ingin melihat seberapa banyak esensi darahku yang bisa kamu saring. Setelah esensi darah dimurnikan, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermilion untuk meningkatkan penindasan sementara dia terus meneteskan esensi darahnya dan dengan paksa membuat keempat roh pedang dari pedang tak berbahaya besar mengenalinya sebagai pemiliknya. Roh pedang terluka parah dan ditekan oleh kuali burung Vermilion. Sangat berat untuk menyempurnakan esensi darah Ye Chen Feng. Perlahan, esensi darah Ye Chen Feng meresap ke dalam roh pedang, dan perlawanan roh pedang menjadi semakin lemah. Akhirnya, itu menyatu dengan esensi darah Ye Chen Feng. Pedang Langit Kaisar, Roh Pedang, Sekering Setelah dengan paksa membuat kaisar roh pedang langit mengenalinya sebagai pemiliknya, Ye Chen Feng segera mengendalikan roh pedang untuk menyatu dengan kaisar pedang langit. Berdengung, berdengung, berdengung. Tangisan pedang yang menusuk telinga bergema. Ketika roh pedang menyatu dengan kaisar pedang langit, pedang kaisar langit segera berubah. Pola susunan ofensif pada pedang terus-menerus diperbaiki dan meningkatkan kekuatan serangan dari kaisar pedang langit. Setelah sekitar lima menit, pedang kaisar surga dan roh pedang telah benar-benar menyatu. 3680 pola susunan ofensif telah sepenuhnya dipulihkan, dan pedang kaisar surga dikembalikan ke tingkat artefak dao kelas menengah. Tiga jurus seni pedang kaisar surga di pedang kaisar surga juga telah selesai. Itu telah dipulihkan. Pedang kaisar langit akhirnya dikembalikan ke tingkat artefak dao menengah. Merasa bahwa kualitas pedang kaisar langit telah meningkat, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyuman. Meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh kaisar pedang langit dengan kekuatannya saat ini, dengan amplifikasi pedang roh dan kekuatan kaisar pedang langit itu sendiri, dia mampu membunuh kaisar binatang tempur peringkat 2. Sword Spirit, cepat keluar! Ada yang ingin kutanyakan padamu? Roh pedang telah ditekan di Istana Suci keempat selama lebih dari 100 ribu tahun dan mengetahui banyak rahasia masa lalu. Ye Chen Feng menyimpan empat pedang-pedang besar yang tidak berbahaya ke dalam cermin universal dan memanggil roh pedang yang sangat lemah keluar. Tuan, apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Roh pedang tidak bisa menahan keinginan Ye Chen Feng setelah pengenalan darah. Itu melayang keluar dari pedang langit kaisar dan bertanya dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, siapa, setan, itu? Dan siapa yang menyegelnya di sini? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah tentang rahasia Dragon Abyss. Kamu tidak bersama, setan, itu. Roh pedang bertanya dengan ragu. Aku tidak berada di pihak yang sama dengannya. Tubuh iblis yang kulepaskan untuk menekannya memang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu siapa, iblis itu. Iblis itu berasal dari wilayah surga dan menyebut dirinya malam dingin setan iblis. Dia adalah Daosein Bintang Tiga. Ketika dia turun ke alam bawah, dia bergerak badai darah di benua pertarungan jiwa. Dia menghancurkan banyak tanah suci dan membunuh banyak orang jenius. Pada akhirnya, kekejaman berdarahnya membuat marah tuan tua itu, dan dia bertarung dengannya. Namun, Devil Sage Cold Knight terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan guru saat itu, dia tidak dapat membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan binatang kontraknya, Azuray Dragon. Dia meminjam tubuh Azuray Dragon untuk menyempurnakan kaisar Celestial Sword seumur hidupnya, melukai iblis Sage Cold Knight dengan parah. Dia menekan tubuhnya dan hewan terkontraknya, Dark Black Mantis, di tempat dua ekstrim kehidupan dan kematian ini. Roh pedang memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia ketahui tentang iblis. Orang Suci Dao Bintang 3 Ye Chen Feng tahu bahwa Orang Suci Dao berada di alam domain surga. Meskipun Orang Suci Dao tidak kuat di wilayah surga, mereka bisa mendominasi benua pertarungan jiwa. Sword Spirit, seberapa kuat tuanmu saat itu? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Dia sangat ingin mengetahui kekuatan di Tian. Tuan tua di Tian adalah kaisar dewa tua dari bangsa dewa sembilan surga. Dia adalah salah satu andalan dan berada di alam surga Winirvana. Lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu. Aku ingin tahu apakah tuan tua telah pulih dari luka dan robekannya buka gerbang wilayah surga untuk naik ke wilayah surga. Roh pedang berkata sambil mendesah. Alam surgawi Nirvana, rana apakah itu? Setelah menyatu dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memiliki banyak kenangan yang diwariskan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Nirvana Heavenly Realm. Alam surgawi Nirvana bukanlah alam kultivasi sejati. Ini adalah alam di mana kaisar binatang tempur level 6 gagal naik ke wilayah surga. Setelah tubuh fisiknya dihancurkan oleh gerbang wilayah surga, dia menghabiskan banyak sumber daya dan meminjam kekuatan hukuman surga untuk berkultivasi kembali. Alam surgawi Nirvana dibagi menjadi Nirvana, Nirvana. Alam surgawi Nirvana sesuai dengan Sein Dao Bintang 1, Sein Dao Bintang 2, dan Sein Dao Bintang 3. Namun, sangat sulit untuk berkultivasi ke alam surgawi Nirvana. Anda tidak hanya perlu mengumpulkan banyak harta langka, Anda juga membutuhkan seribu tahun untuk mengubah dan menyelesaikan Nirvana. Para ahli alam surgawi Nirvana akan dibaptis oleh hukuman surgawi Nirvana setiap seribu tahun. Hanya dengan mengatasinya mereka dapat memperpanjang hidup mereka. Namun, dalam sejarah, ada terlalu banyak ahli maha kuasa yang dimusnahkan oleh hukuman surgawi Nirvana. Bahkan lebih sulit bagi seorang ahli alam surgawi Nirvana untuk merobek gerbang wilayah surga lagi. Dalam sejarah, hanya ada beberapa ahli alam surgawi Nirvana yang berhasil naik ke wilayah surga. Namun, begitu seorang ahli Nirvana Heavenly Realm naik ke wilayah surga, kekuatannya akan jauh melampaui seorang asjender biasa dan dia akan langsung menerobos ke bintang 4 Dao Sein. Roh pedang menjelaskan dengan detail. Ada alam seperti itu di Benua Duohun. Sepertinya pemahamanku tentang Benua Duohun masih terlalu sedikit. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa kaisar binatang tempur level 6 tidak terkalahkan di Benua Duohun. Tuan sebenarnya dari Benua Duohun adalah para ahli Nirvana Heavenly Realm. Tuan, bahkan Tuan Tua tidak bisa membunuh Iblis Sein Cold Night ketika dia berada di alam surgawi Nirvana. Dia hanya bisa menekannya. Apakah kamu yakin bisa menghancurkannya? Begitu dia kabur sepenuhnya, akan terjadi pertumpahan darah di Benua Duohun. Guru, Anda akan dikutuk oleh sejarah. Roh pedang mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Roh pedang, istana ilahi keempat seharusnya menekan tengkorak Iblis, kan? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya, Aku ingin tahu harta apa yang senior di Tian gunakan untuk menekan tengkorak Iblis. Apakah ada kristal surga? Istana ilahi keempat tidak hanya menekan tengkorak Iblis. Itu juga menekan roh Dao asal Iblis Sein Cold Night. Untuk menekan mereka, Master memindahkan pohon darah naga, tablet emas penekan jiwa, dan memasang penyegelan arai menggunakan hati naga hijau, 18 kristal langit menengah, dan 36 kristal langit rendah. Roh pedang tidak menyembunyikan apapun. 18 kristal surga sedang dan 36 kristal surga rendah. Mata Ye Chen Feng berbinar. Jika boneka pedang menyatu dengan kristal surga ini, kekuatannya pasti akan melampaui kaisar monster pertempuran dan mencapai alam domain Dao Sein Surgawi. Itu pasti akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan tengkorak Iblis dan roh Daonya. Pada saat itu, tubuh Iblis tidak perlu ditakuti. Bahkan jika ada kecelakaan di saat-saat terakhir dan tengkorak Iblis dan roh Dao melarikan diri, malam dingin Iblis Suci, yang telah ditekan selama lebih dari 100 ribu tahun, tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah kehilangan hati Iblisnya. Boneka pedang juga akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan pohon darah naga dan hati naga yang menekan tengkorak Iblis dan roh Dao. Jika dia bisa mendapatkan dua harta ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Terutama hati naga, jika dia bisa memperbaikinya, itu pasti akan membuatnya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Roh pedang, tutup aulah depan. Lalu, kita akan pergi dan membunuh tengkorak Iblis dan roh Daonya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memesan. Tuan, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Roh pedang bertanya. Ya. Ye Chen Feng menganggup berat dan berkata dengan nada tegas. Ai, baiklah kalau begitu. Ayo bertarung sampai mati. Roh pedang tidak bisa menahan pikiran Ye Chen Feng dan hanya bisa dengan patuh mengikuti perintahnya. Itu mengaktifkan batasan tersembunyi di kuil dan dengan paksa menyegel kuil. Kemudian, itu membawa Ye Chen Feng melewati batasan kuil dan memasuki kedalaman kuil, di mana tengkorak Iblis dan roh Dao ditekan. 634 Setelah melewati koridor panjang dan sempit, Ye Chen Feng melihat dua pintu batu yang diukir dengan rune kuno yang padat dan memancarkan aura kuno. 1. Tuan, aula istana tertinggi ada di depan. Kepala dan roh Dao Devil Saint Cold Knight ditekan di peti mati batu di aula istana tertinggi. Pada saat ini, suara roh pedang di Tian terdengar di benak Ye Chen Feng. Ayo, ayo masuk. Ye Chen Feng tahu bahwa setelah memasuki ultimate Palace Hall, dia sekali lagi akan mengalami ujian hidup dan mati. Jika dia tidak hati-hati, dia akan diserahkan kekutukan abadi. Namun, dia tidak mundur. Dia meledak dengan kekuatan 5 juta kilogram dan dengan paksa merobek batasan rune kuno di pintu batu. Dia mendorong membuka pintu batu dan berjalan ke ultimate Palace Hall yang telah disegel selama lebih dari 100 ribu tahun. Sungguh kidan kekuatan darah yang kuat. Ini adalah pohon darah naga. Ye Chen Feng memegang batu sinar bulan dan berjalan ke aula istana tertinggi. Dia segera melihat pohon darah naga yang tingginya lebih dari 10 meter. Batang pohon ditutupi dengan pola seperti vena. Pohon darah naga berakar pada dua peti mati batu hitam persegi yang diukir dengan rune kuno yang berlipat ganda. Tanah di sekitar pohon darah naga bertatahkan 54 kristal surgawi dengan berbagai ukuran, membentuk formasi penindasan iblis yang sangat kuat. Namun, dia tidak melihat hati naga yang paling berharga. Dia menduga bahwa ditian mungkin telah menyegel hati naga di peti mati batu tempat roh Daodevil St. Cold Knight berada dan menekannya. Sword Spirit, apakah kamu tahu lokasi inti susunan dari Demon Suppression Array ini? Aku akan menghancurkan Demon Suppression Array ini dan mengambil 54 Heaven Crystals ini. Meskipun 54 kristal surga telah dikonsumsi selama lebih dari 100 ribu tahun dan tidak mengandung setengah dari energinya, mereka tetap penting bagi Ye Chen Feng. Setelah wayang pedang melahap mereka, kekuatannya akan segera mencapai tingkat Sein Dao Domain Surga. Saya tidak tahu, Array penekan iblis ini secara pribadi dibuat oleh tuan-tua. Saya tidak mengerti array penekan iblis ini. Roh pedang ditian menjawab. Baiklah, aku akan menyimpulkan sendiri dan menemukan inti array. Ye Chen Feng tidak membabi buta masuk ke Demon Suppression Array yang didirikan oleh 54 Heaven Crystal. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di luar array dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk meresap ke dalam Demon Suppression Array dan dengan paksa menyimpulkan lokasi inti array. Berdengung. 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 Ketika otak pemakan dewa dengan paksa menyimpulkan array penekan iblis, kristal surga tiba-tiba menyala. Cahaya yang menyilaukan begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tuan, cepat berhenti. Jika kamu tidak berhenti, jiwamu mungkin akan tercabik-cabik dan dihancurkan oleh kekuatan penekan jiwa yang dibentuk oleh 54 kristal surga. Merasakan kekuatan penekan jiwa yang tiba-tiba terbentuk di array penekan jiwa, roh pedang di Tian merasakan bahaya dan mendesak dengan cemas. Namun, Ye Chen Feng menutup telinga terhadap peringatan roh pedang di Tian. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa dan mencoba yang terbaik untuk melemahkan kehebatan array penekan jiwa untuk menciptakan kesempatan bagi boneka roh pedang untuk melahap. Berdengung. Jiwa pemakan dewa, pertahanan. Pada saat kritis ini, otak pemakan dewa muncul di benak Ye Chen Feng. Itu membentuk sejumlah besar kekuatan melahap dan langsung melahap cahaya putih yang menekan jiwa. Ya aku baik-baik saja. Ketika roh pedang di Tian melihat bahwa Ye Chen Feng telah menerima serangan cahaya penekan jiwa secara langsung dan bahwa dia baik-baik saja selain darah yang mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini karena bahkan ia tidak berani menghadapi soul subduing light secara langsung. Namun, Ye Chen Feng, yang merupakan raja binatang penentang tingkat keempat, mampu menahan cahaya penunduk jiwa. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan jiwanya yang gelisah. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan arai penekan jiwa. Pada saat ini, Grand Arai penekan jiwa memadatkan cahaya penekan jiwa lainnya dan menyerang Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa yang menjaga lautan jiwanya. Tidak peduli bagaimana soul suppressing Grand Arai menyerang, itu tidak bisa melukai atau mencabik-cabik jiwanya. Terlalu menakutkan, apa sebenarnya yang ada di kepalanya. Dia benar-benar bisa mengabaikan serangan dari Great Soul Suppression Array. Roh pedang di Tian benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Untuk pertama kalinya, dia berharap Ye Chen Feng dapat membunuh Devil Saint Cold Knight. N. Inti susunan dari susunan besar penekan jiwa ini adalah pohon darah naga itu. Sambil menahan serangan soul suppressing Grand Arai, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan selama lebih dari dua jam. Dia akhirnya menyimpulkan kebenaran. Inti susunan dari susunan besar penekan jiwa ini, yang dibentuk oleh 54 kristal langit, adalah pohon darah naga yang menekan dua peti mati batu hitam. Boneka pedang, serang bersamaku. Setelah mengunci ke inti Arai, Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk memegang pedang kaisar surga dan menyerang Arai besar penekan jiwa bersamanya. Tujuh Pedang Penghakiman, Penghancuran Surga Saat boneka pedang memegang pedang kaisar surga dan menjadi satu dengan pedang, pedang itu menebas ke arah susunan besar penekan jiwa. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia memegang artefak kuasa daugrit ominous sword dan menebas cahaya pedang penghancur surga yang merobek ruang. Di sisi lain, dia mengendalikan vermilion bird cauldron dan scarlet thunder pearl untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Yin Yin Menghadapi serangan habis-habisan dari Ye Chen Feng dan boneka pedang, cahaya yang menyelaukan dari 54 kristal surga menjadi semakin intens saat mereka bertahan dengan sekuat tenaga. Pohon darah naga di inti susunan juga bergoyang dan memadatkan bayangan naga berwarna merah darah. Itu meraung dan menyerang Ye Chen Feng, yang berada di luar barisan. Merusak Sebelum bayangan naga berwarna merah darah menyerang, boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya sambil membakar sejumlah besar energi dari kristal surga. Itu memegang pedang kaisar surga dan menebas serangan pedang yang mengguncang dunia. Bersama dengan cauldron burung vermilion dan scarlet thunder pearl, itu dengan paksa merobek celah kecil di aray besar penekan jiwa. Primal Chaos Divine Wood, Telan Pohon Darah Naga Setelah celah muncul di Soul Suppressing Grand Array, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Primal Chaos Divine Wood dan menyerangnya. Itu melewati celah yang runtuh dengan cepat dan dengan cepat mendekati pohon darah naga. Merasakan pendekatan Primal Chaos Divine Wood, sejumlah besar cahaya destruktif muncul di Soul Suppressing Grand Array. Itu seperti hujan meteor karena dengan ganas menyerang kayu ilahi Primal Chaos, ingin menghancurkannya. Namun, Primal Chaos Divine Wood adalah salah satu pohon dewa terkuat di alam semesta. Kekuatan destruktif dari 54 kristal surga tidak dapat menghancurkannya. Menahan serangan dari Soul Suppressing Grand Array, Primal Chaos Divine Wood melewati celah yang Ye Chen Feng dan Suat Pupet telah dengan paksa merobek dan terbang di atas Pohon Darah Naga. Setelah itu, Pohon Darah Naga menembakkan cahaya ilahi lima warna dan memadatkan akar lima warna padat yang menyerang Pohon Darah Naga dengan kekuatan yang tak tertahankan. Setelah diserang oleh akar lima warna, Pohon Darah Naga segera melakukan serangan balik. Banyak bayangan naga mendesing dan menyerang kayu dewa Primal Chaos. Meskipun Pohon Darah Naga kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kayu dewa Primal Chaos. Dua Pohon Ilahi bertarung sengit selama lima menit di Soul Suppressing Grand Array. Primal Chaos Divine Wood secara bertahap menahan Pohon Darah Naga dan menekan serangannya. Akar lima warna yang padat juga menembus Pohon Darah Naga dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan spiritual Pohon Darah Naga melemahkan kekuatannya. Di bawah hirup ikup Primal Chaos Divine Wood, mahkota pohon yang rimbun dari Pohon Darah Naga mulai layu. Bercak besar cabang layu dan daun kuning melayang turun. Apa ini? Dia sebenarnya memiliki benda spiritual yang bisa menahan Pohon Darah Naga. Melihat bawah Pohon Darah Naga, salah satu pohon spiritual terbaik di benua Dohun, terus menerus layu dan layu di bawah melahap Primal Chaos Divine Wood, roh pedang, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperkuat Kaisar Pedang Langit, terkejut. Sekali lagi. Mungkin dia benar-benar bisa melenyapkan Demon Saga Cold Knight. Karena lebih dari setengah energi Pohon Darah Naga terkuras, kekuatan Soul Suppressing Grand Array juga mulai berkurang. Ye Chen Feng dan boneka pedang bekerja sama dan terus-menerus merobek celah terbuka di susunan besar penekan jiwa. Akhirnya, setelah Primal Chaos Divine Wood melahap Pohon Darah Naga, pohon itu diserang dengan ganas. Array besar penekan jiwa, yang penuh dengan retakan, juga dihancurkan. 54 kristal surga benar-benar terekspos pada Ye Chen Feng. 635. Boneka Pedang, makanlah. Array penekan jiwa telah rusak, dan Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk bergegas menuju 54 kristal langit dengan ukuran berbeda yang tertanam di tanah. Dengan cepat melahap mereka ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Chaos Divine Wood, ayo. Saat boneka pedang sedang melahap kristal langit, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ledakan. Chaos Divine Wood mengakar di hati Ye Chen Feng dan segera melepaskan energi agung yang mengalir melalui meridian Ye Chen Feng dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, lindungi aku. Merasakan kekuatan darah naga yang mengalir di sekujur tubuhnya, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil kedua binatang surgawinya, memerintahkan mereka untuk menjaganya. Duduk bersila di tengah balai istana tertinggi, dia dengan cepat mengedarkan mantra pemakan jiwa, memurnikan darah naga di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sementara Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk memurnikan darah naga di tubuhnya, dia melakukan banyak tugas. Dia mengeluarkan tulang tengkorak naga yang baru saja dia peroleh dan melemparkannya ke kuali burung vermilion untuk dengan cepat menyempurnakan esensi tulang naga. Untuk menghancurkan Dimensain Cold Night, Ye Chen Feng bersiap untuk mengambil kesempatan langka ini untuk menerobos ke alam Raja Binatang Penentang Peringkat 5 dan mengolah tahap pertama dari Dewa mengubah sembilan transformasi, perubahan tubuh roh, ke tahap kesempurnaan untuk meningkatkan kekuatannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Ye Chen Feng menahan rasa sakit dari darah naga dan mengedarkan seni pemakan jiwa untuk memperbaikinya dengan cepat, serangkaian raungan ganas terdengar dari dua peti mati batu persegi. Mengaum. Suara menakutkan bergema melalui sembilan surga, menyebabkan gendang telinga Ye Chen Feng berdenyut menyakitkan. Pohon darah naga telah dimakan oleh Chaos Divine Wood dan arai penekan jiwa telah dihancurkan. Tengkorak iblis dan roh dao, yang telah mengembangkan kecerdasan, segera merasakannya dan mulai menyerang peti mati batu dalam upaya untuk membebaskan diri. Pada saat ini, tablet penekan jiwa emas yang tingginya lebih dari seratus kaki jatuh dari atas olah hitam dan mendarat dengan keras di atas dua peti mati batu yang bergetar. Di tengah batu nisan penekan jiwa emas ada hati merah cerah seukuran tangki air. Itu diisi dengan kekuatan naga yang kuat dan kekuatan hidup, dan telah menyatu dengan batu nisan penekan jiwa emas. Hati naga, jadi hati naga tertanam di tablet penekan jiwa. Melihat hati naga yang tertanam di tablet batu emas, Ye Chen Feng merasakan jiwanya bergetar. Dia merasa bahwa hati naga di depannya seperti binatang mitos hidup yang dapat dengan mudah membunuhnya. Dong dong dong. Saat perlawanan iblis tengkorak dan iblis Saint Cold Knight tumbuh semakin kuat, jantung naga mulai berdetak. Setiap kali berdetak, ruang di sekitarnya akan bergetar, menyebabkan darah dan energi Ye Chen Feng bergolak hebat, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di bawah penindasan ganda dari hati naga dan tablet penekan jiwa emas, perlawanan tengkorak iblis dan roh dao mulai melemah. Akhirnya, kedua peti mati batu yang gelisah itu menjadi tenang. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah dan energinya yang melonjak. Dia terus mengedarkan soul devoring art, memurnikan darah naga yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan hampir menyebabkan darahnya meledak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos keranah raja binatang terbalik peringkat lima. Pohon darah naga adalah benda spiritual kelas satu di benua jiwa pertarungan. Itu telah tumbuh selama hampir 200 ribu tahun, dan darah naga yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika Ye Chen Feng tidak cukup kuat untuk menahan dampak dari darah naga, tubuhnya akan meledak sejak lama. Ketika primal chaos di Fine Wood dengan gila-gilaan menuangkan darah naga ke tubuh Ye Chen Feng, itu juga menyerap darah naga dan perlahan tumbuh. Daun ilahi lima warna tumbuh satu demi satu, dan energi kekacauan primal yang menakutkan terus-menerus dipupuk. Sama seperti Ye Chen Feng berada di kedalaman istana tertinggi, menyempurnakan kekuatan darah naga untuk menerobos ke tingkat kelima alam raja binatang, iblis dan belalang sembah hitam muncul di bawah istana ilahi keempat, melihatnya dari jauh. Tuan, apakah menurut Anda mereka akan membantu Anda melepaskan tengkorak iblis dan roh dao? Belalang sembah hitam melihat kaola ilahi keempat yang membuatnya ketakutan dan bertanya pada tubuh iblis dengan suara rendah. Orang itu dapat merekonstruksi kaisar pedang langit. Itu pasti terkait dengan orang tua itu, di Tian. Terlebih lagi, dia datang ke sini lebih dari seratus ribu tahun kemudian. Selain ingin merekonstruksi pedang kaisar langit, kemungkinan besar itu dia menginginkan hati naga dan pohon darah naga. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan melepaskan tengkorak iblis dan roh dao saya. Bahkan jika dia menyerah di saat-saat terakhir, aku masih punya rencana cadangan, kata tubuh iblis itu dengan sinis. Rencana cadangan. Tuhan, apakah menurut Anda dia memiliki kekuatan untuk menahan kita? Belalang sembah hitam, yang sangat cerdas, bertanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan untuk menahan kita? Bahkan di Tian tidak bisa membunuh kita saat itu. Bagaimana mungkin raja binatang penentang peringkat keempat bisa melakukan itu? Selama aku merekonstruksi tubuh iblisku dan menyatu dengan roh daoku, aku akan bisa menghancurkan seorang junior seperti dia sampai mati dengan satu tangan. Tubuh iblis sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di dalam hatinya dan berkata dengan ganas. Namun, untuk berjaga-jaga, cobalah yang terbaik untuk mengusir makhluk mati di Dragon Abyss di sini. Setelah kekuatan penekan jiwa di Allah Ilahi menghilang, tengkorak iblis dan roh daos saya akan dilepaskan. Segera suruh makhluk mati itu untuk menyerang Divine Hall dan bantu saya merekonstruksi tubuh iblis saya, perintah tubuh iblis itu. Waktu berlalu hari demi hari, di bawah komando belalang sembah hitam, puluhan ribu makhluk mati berkumpul di bawah Allah Ilahi keempat. Aura kematian yang pekat menembus kehampaan, menyebabkan seluruh ruang menjadi menindas. Saat tubuh iblis membuat persiapan yang matang, Ye Chen Feng, yang menanggung siksaan yang tidak manusiawi dan memurnikan darah naga dengan sekuat tenaga, akhirnya berhasil melewati tahap yang paling menyakitkan. Kekuatan jiwa di tubuhnya juga meluap, dan Raja Naga Darah Berkepala II juga telah mencapai batas wilayahnya. Rang 5 Rives Bisking, Terobosan Ketika waktunya tepat, Ye Chen Feng menekan semua kekuatan jiwanya hingga batasnya dan menerobos kemacetan wilayahnya dalam satu gerakan. Ledakan Kemacetan basis kultifasinya rusak, dan energi yang sangat tak terbatas melonjak ke tubuhnya seperti gelombang pasang, sangat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatannya hampir dua kali lipat, dan garis keturunan naganya juga naik ke peringkat 4. Setelah dinyalakan, kekuatan jiwanya akan meningkat 4 kali lipat. Jika itu adalah ahli Rives Bisking peringkat 4 biasa, setelah bergabung dengan darah naga, mereka pasti akan dapat menembus ke peringkat 6 Rives Bisking atau bahkan Battle Beast Emperor setengah langkah. Namun, Ye Chen Feng hanya berhasil menembus satu peringkat. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kokohnya fondasinya dan betapa menakutkannya fondasinya. Adapun primal chaos di Fine Wood, itu telah menyerap sebagian besar energi pohon darah naga dan tumbuh sedikit lebih banyak. Itu telah tumbuh mendekati 105 warna daun ilahi, dan pohon itu telah memelihara 33 halai kekuatan kekacauan primal. Energi tulang naga, sekering. Setelah menerobos ke alam raja binatang penentang kelas 5, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia membuka tutup Vermillion Bird Cauldron, mengeluarkan esensi tulang naga yang telah dia sempurnakan selama beberapa hari terakhir. Dia menelannya secara langsung, ingin mengolah tubuh rohnya ke lingkaran besar kesempurnaan sekaligus. Setelah melahap esensi yang dimurnikan dari tulang tengkorak naga, meridian Ye Chen Feng, yang baru saja diperbaiki oleh pola daun kehidupan, sekali lagi dibuka oleh energi tak terbatas. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dewa Sembilan Transformasi, Manik Padat Menahan rasa sakit yang luar biasa, Ye Chen Feng dengan cepat mengedarkan Sembilan Transformasi Ilahi dan menuangkan esensi tulang naga ke acu poin aulah surga untuk memadatkan manik roh terakhir. Begitu dia memadatkan manik roh kelima, kekuatan murninya akan mencapai 14 juta kilogram. Dengan tambahan kekuatan jiwanya, kekuatannya akan mencapai 18 juta kilogram. Ketika dia berubah menjadi tubuh iblis ilahi, kekuatannya akan mencapai 40 juta kilogram. Dia akan dapat dengan mudah menghancurkan kaisar binatang tempur peringkat dua. Di bawah penyempurnaan cepat dari Sembilan Transformasi Ilahi, semakin banyak energi mengalir ke acu poin aulah surga Ye Chen Feng. Perlahan-lahan, manik roh yang samar-samar terlihat muncul di acu poin aulah surganya, sangat meningkatkan kekuatannya. Hari-hari berlalu. Ye Chen Feng menghabiskan hampir tiga hari dan akhirnya berhasil menggabungkan esensi tulang naga dan sebagian kecil dari darah naga ke titik akupuntur aulah surga miliknya. Dia memadatkan manik roh kelima dalam satu gerakan dan mengolah tahap pertama Sembilan Transformasi Ilahi menjadi Kesempurnaan Agung. 636 Viu, tubuh rohku telah mencapai kesempurnaan. Dengan tubuh rohnya mencapai kesempurnaan, Ye Chen Feng merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Pertahanan fisiknya juga meningkat dan sangat dekat dengan tingkat artefak surga tingkat tertinggi. Adapun boneka pedang, itu telah menelan 54 kristal surga dengan kualitas berbeda dan telah mencapai level 2 Dao Sein. Itu bisa dengan mudah membunuh ahli kaisar binatang level 6 dengan satu serangan. Tingkat 2 Dao Suci Tuan, apakah dia tiruanmu? Roh pedang di Tian telah mengikuti di Tian sepanjang hidupnya dan sangat akurat dalam menentukan kekuatan seseorang. Melalui aura yang dipancarkan boneka pedang, dia dapat menentukan kekuatannya saat ini dan menunjukkan ekspresi kaget. Iya, dia adalah tiruanku. Boneka pedang dapat dianggap sebagai klon Ye Chen Feng sekarang karena kesadarannya dikendalikan oleh pemakan jiwa. Klon Dao Sein level 2 Kami benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Demon Sein Cold Knight. Roh pedang di Tian akhirnya tahu apa yang diandalkan Ye Chen Feng. Dengan boneka roh pedang yang setingkat dengan orang suci ilahi tingkat kedua, mereka pasti memiliki kesempatan untuk menghancurkan tengkorak iblis dan roh Dao sebelum malam dingin iblis suci dapat mereformasi tubuhnya. Sword Spirit, bisakah kamu berkomunikasi dengan hati naga dan membantuku membuatnya mengenaliku sebagai tuannya? Kekuatan boneka roh pedang telah meningkat pesat. Ye Chen Feng mengarahkan pandangannya pada hati naga. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa memurnikan hati naga ini, kemungkinan besar dia akan mampu menembus 6 level secara berurutan. Dia akan setengah langkah ke alam kaisar binatang dan langsung menerobos ke alam kaisar binatang tingkat 1. Pada saat itu, kemungkinan membunuh Demon Saint Cold Knight akan sangat meningkat, dan dia tidak perlu takut menghadapi badai iblis secara langsung. Biarkan aku mencoba. Roh pedang di Tian melayang keluar dari pedang di Tian dan perlahan terbang menuju jantung naga yang tertanam di tablet penekan jiwa emas. Dia mencoba berkomunikasi dengan hati naga yang menyebabkan ruang bergetar. Dong dong dong. Saat roh pedang di Tian mendekat, jantung naga tiba-tiba berdetak lebih cepat. Setiap kali itu berdetak, itu akan menyebabkan riak energi dalam jumlah besar muncul di ruang angkasa dan menyerang roh pedang di Tian, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Aku adalah Azure Dragon. Aku adalah roh pedang di Tian. Naga hijau dan pedang di Tian adalah sama. Mereka selalu mengikuti di Tian. Mereka tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi mereka juga sangat akrab satu sama lain. Mendengar suara akrab di Tian Suot, jiwa naga yang tersisa di hati naga sedikit hilang. Azure Dragon, apakah kamu sudah melupakanku? Kami mengikuti di Tian dan berjuang seumur hidup kami. Untuk menekan Devil Saint Cold Knight itu, Anda dan saya sama-sama dihancurkan di tanah dengan dua ekstrim kehidupan dan kematian ini. Jantung naga telah menekan tengkorak iblis dan roh dao Devil Saint Cold Knight selama lebih dari seratus ribu tahun. Itu telah menghabiskan banyak jiwanya dan kehilangan banyak ingatannya. Roh pedang di Tian hanya bisa secara perlahan membangkitkan ingatannya yang tersisa. Di Tian, roh pedang, di Tian, aku ingat kamu. Bukankah kamu mengendalikan four ekstrim lapels dan menjaga aola depan? Mengapa Anda membawa orang luar kepada saya? Perlahan, jiwa naga memikirkan roh pedang di Tian dan berkomunikasi dengannya secara spiritual. Dia adalah Tuan Baruku. Alasan aku membawa Tuan Baruku ke sini adalah untuk melenyapkan Devil Saint Cold Knight. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia membantu kami. Roh pedang di Tian bertanya. Sword Spirit, Tuan Barumu terlalu lemah. Bahkan dengan bantuanku, tidak mungkin baginya untuk melenyapkan Devil Saint Cold Knight. Kamu harus memintanya untuk menyerah pada ide ini. Jiwa naga sudah merasakan kekuatan sejati Ye Chen Feng. Itu tidak percaya bahwa dia, raja binatang terbalik tingkat lima, dapat melenyapkan Devil Saint Cold Knight, yang bahkan tidak dapat dibunuh oleh di Tian. Meskipun Tuan Baruku tidak kuat, dia memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Selain itu, dia telah mereformasi Kaisar Pedang Langit. Mungkin itu terkait dengan Tuan Lamaku. Lebih penting lagi, dia memiliki klon Dao Saint tingkat 2. Roh pedang di Tian terus membujuk. Klon Dao Saint tingkat 2. Jiwa naga tergerak. Kurang dari BR lebih besar dari Ya, selama kamu bersedia membantu, bersama dengan klon Dao Saint tingkat 2 Masterku, ada kemungkinan kita dapat menghancurkan kepala dan roh Dao Devil Saint Cold Knight. Pada saat itu, tubuh iblisnya tidak akan berarti apa-apa. Takut, kata roh pedang di Tian. Roh pedang, kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya begitu iblis Saint Cold Knight kabur. Begitu dia kabur, pengorbanan kita tidak akan ada artinya. Benua roh pertarungan akan berlumuran darah karena dia. Aku tahu, tapi selain kepala dan roh Dao yang kamu tekan, tubuh iblis-iblis Saint Cold Knight lainnya telah melarikan diri. Empat pedang besar yang tidak menyenangkan telah diambil oleh Tuanku, dan pohon darah naga juga telah-telah disempurnakan olehnya. Oleh karena itu, kita tidak punya jalan keluar lain. Kita hanya bisa berjudi. Roh pedang di Tian memberi tahu tanda naga tentang taruhannya. Tubuh iblis Devil Saint Cold Knight telah lolos. Suara jiwa naga menjadi serius karena merasakan keseriusan situasi. Sword Spirit, jika dia benar-benar ingin aku memberinya hati naga tanpa syarat dan membantunya membunuh kepala iblis dan roh Dao Devil Saint Cold Knight, dia harus lulus ujianku dan mengalahkanku. Jiwa naga merenung sejenak dan berkata, ini. Jika dia bahkan tidak berani menerima ujianku, bagaimana dia bisa membunuh Devil Saint Cold Knight? Jiwa naga berkata dengan suara rendah. Oke, aku akan pergi dan memberi tahu Tuanku. Setelah berbicara, roh pedang di Tian terbang kembali ke sisi Ye Chen Feng dan memberitahunya bahwa jika dia ingin menaklukkan hati naga, dia harus lulus ujian jiwa naga. Oke, aku akan menerima ujian. Ye Chen Feng juga ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia setuju tanpa ragu. Dia menyimpan pedang di Tian di tangannya dan perlahan berjalan menuju jantung naga yang berdetak perlahan. Junior, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan selama ujian. Jika kamu gagal dalam ujian, kamu akan kehilangan nyawamu. Jiwa naga memperingatkan dengan dingin. Mari kita mulai. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, dan raungan naga bernada tinggi terdengar. Raja naga darah berkepala dua yang panjangnya lebih dari lima ribu meter muncul di tubuhnya dan duduk bersila di atas kepalanya. Naga, aku tidak berharap kamu memiliki binatang spiritual teratas di benua Dohun. Kalahkan aku, dan aku akan memberimu hati naga. Jika anda gagal, anda akan mati. Saat berbicara, bayangan naga hijau muncul di jantung naga yang berdetak kencang. Itu mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi dan menyerang Raja naga darah berkepala dua. Setelah menyatu dengan sejumlah besar energi naga dan darah naga, Raja naga darah berkepala dua bahkan lebih menakutkan daripada binatang spiritual dari kaisar binatang tempur tingkat dua biasa. Namun, jiwa naga azure adalah jiwa dari binatang mitos. 637 Naga api memusnahkan dunia, tebasan pedang sembilan naga. Ye Chen Feng melepaskan suot dao intennya secara ekstrim. 60 pola dao pedang melesat keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi sembilan naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka melesat menembus lapisan ruang dan menebas ke arah jiwa azure dragon. Mengaum Setelah diserang oleh sembilan tebasan pedang naga api, jiwa azure dragon membuka mulutnya yang berdarah dan memutar tubuhnya yang besar. Itu mengayunkan ekor naganya dengan kekuatan besar dan menyerang. Meskipun jiwa azure dragon tidak memiliki tubuh fisik, dan roh jiwanya telah rusak parah setelah menekan tengkorak iblis dan roh dao iblis Saint Leng Ye selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, naga azure adalah eksistensi yang melampaui binatang surgawi ketika masih hidup. Kekuatan roh jiwa yang langsung dilepaskan masih mengerikan. Setelah menyerang dengan ekornya, tebasan pedang sembilan naga Ye Chen Feng dipatahkan tanpa ketegangan. Kecakapan naga yang menakutkan membangkitkan aliran udara yang cepat dan menyerang ke arah Ye Chen Feng dengan tekanan spasial yang kuat. Surga tidak berperasaan. Dengan tubuh astralnya pada tahap kesempurnaan dan terobosan dalam tingkat kultifasinya, tubuh Ye Chen Feng dapat dengan mudah menahan tujuh pola surga dao. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh iblis ilahi terkuatnya, dia benar-benar dapat menahan kehebatan delapan pola surga dao. Gemuruh. Tujuh pola surga dao berkumpul bersama seperti hujan meteor yang menderu. Mereka membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi dan membombardir ekor azure dragon. Kekuatan destruktif tanpa batas melonjak seperti lautan yang mengamuk dan menyapu ke segala arah. N. Kekuatan macam apa ini? Setelah diserang oleh Heaven's Hairless, ekor jiwa azure dragon langsung merasakan sakit yang menyayat hati. Kekuatan dao surga yang menakutkan telah meretakkan ekornya dengan paksa. Delapan senisa asura, tujuh halo pembantaian. Sementara jiwa azure dragon bingung, tujuh halo pembantaian muncul di belakang Ye Chen Feng. Kekuatan bergulir pembantaian, Sword Dao Inten dan Deat Dao Inten melonjak ke Emperor Sky Sword dan mengaktifkan 3680 pola susunan serangan di pedang. Pembantaian gaya keempat, Malam Abadi. Cahaya pedang hitam pekat melambung ke langit dan menebas ke arah jiwa azure dragon. Seolah ingin membelah langit dan bumi. Cahaya pedang malam abadi menebas, dan semua cahaya di istana tertinggi ditelan. Untuk sesaat, satu-satunya yang tersisa di seluruh ruang adalah pedang ilahi yang tak terkalahkan yang dapat membelah langit dan bumi. Energi pembantaian sangat berbahaya bagi jiwa, dan dengan penguatan niat pedang dao dan niat dao kematian, kekuatan destruktif cahaya pedang malam abadi meningkat secara eksponensial. Setelah diserang oleh cahaya pedang malam abadi, bekas luka pedang yang dalam muncul di jiwa azure dragon. Pola dao pedang dan pola dao kematian terus-menerus menghancurkan jiwanya, menyebabkan jiwa azure dragon meraung kesakitan. S. Jiwa azure dragon telah terluka lagi dan lagi, benar-benar membuat marah jiwa azure dragon. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan terus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang dunia. Seolah-olah laut yang menderu mengaduk-aduk kehampaan saat membombardir Ye Chen Feng. Tujuh Pedang Penghakiman, Thunder Devor Untuk menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya, Ye Chen Feng tidak memanggil Vermillion Bird Cauldron atau Scarlet Thunder Pearl. Sebaliknya, dia mengandalkan serangannya yang kuat untuk menerima serangan itu. Rolling Sword Dao Inten, Thunder Dao Inten, dan deat Dao Inten berputar di sekitar tubuhnya dan membentuk pusaran air pedang guntur. Itu mendesing dan melahap raungan menakutkan dari jiwa azure dragon. Gemuruh. Kedua serangan mengerikan itu berbenturan bersama dan segera membentuk kekuatan penghancur yang agung, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Namun, dua napas kemudian, pusaran air pedang guntur terkoyak oleh gelombang suara menakutkan yang dilepaskan oleh jiwa azure dragon. Teknik Mengendarai Angin Saat raungan naga bergulir datang, Ye Chen Feng tidak menerimanya secara langsung. Dia dengan tegas mengeksekusi teknik wind reading dan memperkuat kecepatannya untuk menghindar. S. Saat Ye Chen Feng menghindar, jiwa azure dragon mengeluarkan raungan naga yang mengguncang dunia. Itu membangkitkan arus udara yang menakutkan dan membombardirnya dengan kejam. Setelah diserang oleh raungan naga terus-menerus, Ye Chen Feng, yang tidak bisa menghindar, dengan cepat mengumpulkan beberapa niat dao di depannya. Itu membentuk pusaran air niat dao dan bentrok dengan raungan naga. Ledakan. Pusaran air niat dao bentrok dengan raungan naga secara langsung. Itu bertahan selama beberapa napas sebelum meledak. Gelombang suara yang mengerikan membombardir tubuh Ye Chen Feng, menghancurkan semua sisik naga darah di tubuhnya. Dia dikirim terbang, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Hem, jiwa azure dragon ini tidak mengujiku. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuhku. Ye Chen Feng yang terluka dengan cepat bangkit dari tanah dan melihat jiwa azure dragon yang menakutkan. Di matanya yang seukuran lonceng, dia melihat niat membunuh yang pekat dan aura yang menakjubkan. Es. Setelah melepaskan raungan naga untuk melukai Ye Chen Feng, jiwa azure dragon terus melepaskan raungan naga untuk menyerang. Itu membangkitkan kehampaan dan membombardir Ye Chen Feng, ingin membunuhnya sekaligus. Kuali burung Vermilion. Merasakan niat membunuh jiwa azure dragon, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas memanggil Vermilion Bird Cauldron dan meludahkan setegup darah esensi ke dalamnya. Itu membangkitkan jiwa Vermilion Bird dan naik untuk menahan raungan naga yang merusak. Tubuh Vingot Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng yang terluka menyulut garis keturunan Vingotnya dan berubah menjadi tubuh Vingot yang lebih kuat. Dalam sekejap, tubuh fisiknya ditingkatkan ke tingkat harta kuasi dao, dan kekuatan fisiknya mendekati 40 juta jin. Hmm, transformasi kedua. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi Vingot body, jiwa azure dragon mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu dikejutkan oleh cara luar biasa Ye Chen Feng. Vermilion Bird Cauldron, hentikan. Sementara jiwa azure dragon masih sok, Ye Chen Feng mengendalikan Vermilion Bird Cauldron untuk terus berkembang dan menekan jiwa azure dragon, secara paksa membatasi mobilitasnya. Jiwa azure dragon sangat kuat, tapi pertahanannya adalah kelemahan fatalnya. Di bawah tekanan Vermilion Bird Cauldron, tubuh besar jiwa azure dragon bergetar. Scarlet Thunderbat, serangan Thunder of the Earth. Saat jiwa azure dragon ditekan oleh Vermilion Bird Cauldron, Scarlet Thunderbat melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan melepaskan guntur kematian yang tak ada habisnya. Itu melahap jiwa azure dragon dan merusak jiwanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah jiwanya diserang oleh dua harta dao besar, jiwa azure dragon sangat marah. Itu memutar tubuh besarnya dengan gila-gilaan di udara, merobek guntur kematian, dan menabrak kuali burung Vermilion. Tujuh Pedang Penghakiman, Surga Hancur Ketika Cauldron Vermilion Bird dan Scarlet Thunderbat terguncang oleh jiwa azure dragon yang hirup ikuk, Ye Chen Feng bergegas melawan arus udara yang keras. Banyak niat grid dao menyatu ke dalam Empyrean Sword, dan cahaya Pedang Heaven Satring menyala menerangi aula yang kacau. Itu menembus kehampaan dan menebas ke arah kepala besar jiwa azure dragon. Kekuatan serangan yang menakutkan dengan paksa membuka celah di kepala azure dragon dan sangat merusak jiwanya. Mengaum. Cedera di kepalanya membuat jiwa azure dragon semakin marah. Itu membakar jiwanya tanpa memperhatikan harga dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Itu menyerang Ye Chen Feng dengan gila-gilaan, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai membunuhnya. Tidak, pasti ada yang salah dengan jiwa azure dragon ini. Tindakannya saat ini jelas bukan ujian. Ia benar-benar ingin membunuhku. Setelah diserang oleh jiwa azure dragon dengan sekuat tenaga dan merasakan aura jahat yang kuat di tubuhnya, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar. Dia tidak punya pilihan selain membakar garis keturunan golden rock dan menghindar dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan destruktif yang dimiliki jiwa azure dragon sekarang, hanya perlu satu serangan untuk membuat Ye Chen Feng kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tidak hanya Ye Chen Feng merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi roh pedang Empyrean juga merasakan ada sesuatu yang salah dengan jiwa azure dragon. Itu terus meningkatkan kekuatan serangan Empyrean Sword dan menyerang balik jiwa azure dragon. Saat situasi Ye Chen Feng semakin berbahaya dan dia dipaksa ke monumen pengendali jiwa emas oleh jiwa azure dragon, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kedua peti mati batu yang telah lama diam itu tiba-tiba menjadi gelisah dan mengeluarkan aura iblis yang tak ada habisnya yang menembus monumen pengendali jiwa. Itu seperti tentakel gurita yang melilit tubuh Ye Chen Feng, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, jantung naga yang menekan tengkorak iblis dan roh dao berhenti berdetak saat ini. Pada saat berikutnya, mata jiwa azure dragon tiba-tiba menjadi gelap gurita. Jiwa besarnya dikompresi hingga batasnya dan berubah menjadi bayangan cahaya yang menyerang kepala Ye Chen Feng, memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng. 638. Boneka Pedang, Pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang di depannya dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir pukulan fatal jiwa azure dragon. Ledakan. Jiwa azure dragon yang mematikan dan tak terbendung menabrak tubuh boneka pedang, menyebabkan fluktuasi jiwa yang mengejutkan yang mendistorsi ruang di sekitar Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, dua kekuatan jiwa yang menakutkan, satu hitam dan satu hijau, menembus boneka pedang dan meledak ke lautan jiwa Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, mencoba merobek jiwanya. Otak Pemakan Dewa, Pemakan Jiwa Ye Chen Feng telah berjaga-jaga terhadap serangan jiwa-jiwa azure dragon. Sebelum kedua jiwa itu bisa meletus, otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng dan membentuk pusaran air yang mengerikan. Itu melahap jiwa azure dragon dan jiwa hitam dan mulai mencekik mereka. Tidak, apa ini? Raungan ngeri bergema di lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba merobek pusaran air yang melahap itu. Namun, keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga. Perjuangan jiwa azure dragon dan jiwa hitam menjadi pucat dan tak berdaya. Mereka tidak bisa mengguncang pusaran air yang melahap sama sekali. Devil Saint Cold Knight, aku tidak menyangka kamu akan merusak jiwa azure dragon dan mengendalikannya untuk waktu yang singkat. Ketika jiwa hitam akan terkoyak oleh pusaran air yang melahap, kesadaran Ye Chen Feng muncul di lautan jiwa dan berbisik. Kamu, siapa kamu? Devil Saint Cold Knight tidak menyangka bahwa rencananya yang cermat tidak hanya akan gagal mengendalikan Ye Chen Feng, tetapi juga kehilangan sebagian dari jiwanya. Dia meraum dengan enggan. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Hancurlah. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia meningkatkan kekuatan melahap otak pemakan dewa dan langsung merobek jiwa iblis Saint Cold Knight dan jiwa azure dragon. Mengaum. Sebagian jiwa azure dragon dimakan oleh otak pemakan dewa. Jiwa azure dragon mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuh jiwanya yang besar mulai retak dan kekuatan jiwa di tubuhnya menjadi semakin lemah. Vermillion Bird Cauldron, Hentikan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Vermillion Bird Cauldron untuk tumbuh semakin besar, secara langsung menekan jiwa azure dragon, menekan tubuh jiwanya yang besar di aula utama yang penuh retakan. Otak pemakan dewa, jiwa pemakan naga. Jiwa azure dragon ditekan dengan kuat oleh Vermillion Bird Cauldron. Ye Chen Feng segera memanggil otak pemakan dewa dan meledakannya ke dalam jiwa azure dragon untuk melahapnya. Jiwa azure dragon terluka parah dan tidak tahan melahap otak pemakan dewa. Kekuatan jiwa dalam tubuhnya terus terkuras. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, jiwa naga azure dimakan oleh otak pemakan dewa. Otak pemakan dewa akhirnya berevolusi. Setelah melahap jiwa azure dragon, Ye Chen Feng menemukan bahwa otak pemakan dewa telah memisahkan sejumlah besar sel otak dan perlahan berkembang. Setelah evolusi otak pemakan dewa selesai, kemampuan deduksi dan melahapnya akan menjadi lebih menakutkan. Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Roh pedang di Tian melayang keluar dari pedang di Tian dan menatap Ye Chen Feng dengan kagum saat dia menyimpan otak pemakan dewa ke lautan jiwanya. Jiwa azure dragon terkikis oleh jiwa devil sage cold night, kata Ye Chen Feng perlahan. Jiwa azure dragon dikendalikan oleh jiwa iblis sage cold night. Roh pedang di Tian tertegun. Jika aku tidak salah, jiwa iblis sage cold night tidak sepenuhnya mengendalikan jiwa azure dragon. Dia hanya bisa mengganggu kesadaran azure dragon untuk waktu yang singkat. Jika tidak, dia akan melarikan diri sejak lama. Namun, jika devil sage cold night diberi lebih banyak waktu, dia mungkin bisa sepenuhnya mengendalikan jiwa azure dragon dan mendapatkan hati azure dragon. Dari sana, dia akan dapat menembus tablet penekan jiwa dan melarikan diri. Ye Chen Feng menganalisis. Raung. Saat dia berbicara, devil sage cold night, yang jiwanya sangat rusak, mengamuk. Dia terus-menerus mengerahkan kekuatannya yang menakutkan dan menyerang tablet penekan jiwa dan hati azure dragon, mencoba melarikan diri. Setelah kehilangan jiwa azure dragon, tekanan hati azure dragon menjadi sangat lemah. Hanya tablet penekan jiwa dan dua sarkofagus penekan jiwa tidak lagi mampu menekan jiwa azure dragon. Boneka pedang, bantulah menekan dua sarkofagus penekan jiwa. Saat Ye Chen Feng melihat semakin banyak retakan pada tablet penekan jiwa, dia segera memerintahkan boneka pedang untuk menekan sarkofagus. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk secara paksa menyempurnakan hati azure dragon dan meningkatkan kekuatannya. Api kehidupan, sempurnakan. Saat dia mendekati hati azure dragon, Ye Chen Feng segera memuntahkan api kehidupannya, membakarnya ke arah jantung azure dragon dalam upaya untuk menyempurnakannya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat Ye Chen Feng menyempurnakan hati azure dragon, jantung azure dragon mulai berdetak kencang. Setiap kali berdetak, itu akan menyebabkan darah dan energi Ye Chen Feng melonjak. Pembuluh darahnya akan membengkak, dan tubuhnya akan terasa seperti akan meledak. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, dengan paksa menekan darah dan energinya yang melonjak. Dia mencoba untuk memadukan api kehidupan azure dragon ke dalam tubuhnya. Engah, engah, engah. Segera setelah api kehidupan azure dragon memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu segera menghasilkan serangan balik yang kuat, merobek meridian Ye Chen Feng dan memukul mundur tubuhnya. Itu tidak bisa menyatu dengan hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa nyala kehidupan azure dragon memukul mundur tubuhku? Merasakan api kehidupan azure dragon mengamuk di sekujur tubuhnya seperti kuda liar, menghancurkan tubuhnya dan memukul mundur jantungnya, alis Ye Chen Feng terjalin erat. Primal Chaos, apakah kamu tahu alasannya? Setelah fusi gagal, Ye Chen Feng segera mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk menekan Flame of Life azure dragon yang melonjak dan bertanya pada Primal Chaos Divine Beast. Aku pikir itu karena garis keturunan naga di tubuhmu terlalu lemah, jadi api kehidupan azure dragon menolakmu, kata Primal Chaos Divine Beast setelah berpikir sejenak. Garis keturunan naga terlalu lemah. Ye Chen Feng mengerutkan kening. Ya, naga adalah makhluk yang sangat mulia, sangat sulit bagi orang biasa untuk menaklukkan mereka. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan mereka, kamu harus memiliki kekuatan yang membuat mereka gemetar atau menjadi salah satu dari jenis mereka, Primal Chaos Divine Beast dikatakan. Huh, aku tidak berpikir bahwa menyatu dengan api kehidupan azure dragon akan sangat merepotkan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke pekarangan kuno kota pembantaian laut utara setelah menyelesaikan masalah di benua barat. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tak berdaya menyerah pada gagasan menyempurnakan Flame of Life azure dragon dan meningkatkan kekuatannya. Dia berencana untuk pergi ke North Sea Ancient Grounds of Slutter City di masa depan dan mendapatkan tubuh naga putih yang berasal dari domain surga. Dia selanjutnya akan meningkatkan kualitas garis keturunan naganya dan menyempurnakan api kehidupan azure dragon ini. Rune, segel. Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat, membentuk banyak Rune. Dia dengan paksa menyegel api kehidupan azure dragon dan membawanya pergi dengan cermin semesta. Mengaum, mengaum. Tanpa nyala kehidupan azure dragon yang paling kuat, kekuatan penyegelan menjadi sangat lemah. Ki iblis dengan gila-gilaan menabrak sarkofagus penekan jiwa dan tablet penekan jiwa emas dalam upaya untuk menghancurkan mereka dan melarikan diri. Boneka pedang, kembalilah. Tablet penekan jiwa yang hancur tidak bisa lagi menekan tengkorak iblis dan roh dao yang hirup pikuk. Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang dan menyerahkan pedang kaisar surga kepadanya. Dia sedang menunggu saat tengkorak iblis dan roh dao melarikan diri sebelum dia melancarkan serangan fatal. Sudah 180 ribu tahun. Akhirnya aku akan melihat cahaya siang lagi. Aku akan membantai seluruh benua dohun dan menggunakan darah jutaan manusia untuk membasu penghinaan yang dibawa oleh lelaki tua di Tian kepadaku. Tubuh iblis yang telah menjaga istana ilahi keempat merasa bahwa tengkorak iblis dan roh dao akan melarikan diri. Itu menjadi bersemangat dan menyebabkan jutaan hantu mengelilingi istana ilahi keempat. Itu hanya menunggu kekuatan penyegelan menghilang sebelum bergegas ke istana ilahi. 639. Ledakan. Ledakan. Itu menghancurkan bumi saat langit dan bumi berguncang. Monumen penekan jiwa emas dan sarkofagus penekan jiwa meledak dari aura iblis hitam yang melonjak. Kepala iblis dan roh dao iblis Saint Cold Knight, yang telah ditindas selama 180 ribu tahun, akhirnya dibebaskan. Boneka pedang, serang roh dao. Ye Chen Feng tahu bahwa roh dao adalah sumber kekuatan Devil Saint Cold Knight. Selama roh daonya dihancurkan, kekuatan Devil Saint Cold Knight akan sangat berkurang dan tidak lagi menjadi ancaman. Berdengung. Tubuh suat pupet terbakar dengan kekuatan Heaven Crystal. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang langit kaisar dan menebas roh dao yang baru saja melarikan diri. Karena kekuatan pedang boneka pedang terlalu besar, ruang yang kacau tidak dapat menahan kekuatan pedang. Sejumlah besar retakan muncul dan daerah vakum muncul seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Deat Dao Intenten Heaven, Deat Dao Diagram. Ketika boneka roh pedang menebas, sisa jiwa dalam roh dao segera merasakannya. Seratus pola dao kematian terbang keluar dan diringkas menjadi diagram dao hitam. Itu berbenturan langsung dengan serangan pedang yang merobek ruang dan menciptakan ribuan lapisan gelombang raksasa. N. Diagram Kematian Dao. Boneka pedang membakar kristal surga dan menebas serangan pedang mengerikan yang mengoyak ruang. Namun, itu tidak mampu memecahkan Deat Dao Diagram. Hal ini memungkinkan Ye Chen Feng untuk menyaksikan cara maha kuasa domain surga. Diagram Dao adalah diagram yang diringkas dari Dao Intenten Heaven. Itu sangat kuat. Ketika seorang kaisar binatang tempur kelas 6 naik ke domain surga dan ingin menerobos ke alam Dao Sein, dia harus mengembangkan Dao Intenten Heaven dan memadatkannya menjadi diagram Dao sebelum dia bisa menerobos. Dapat dikatakan bahwa diagram Dao adalah ibu kota dari ahli Dao Sein. Semakin kuat diagram Dao, semakin dalam fondasi dan kekuatan ahli Dao Sein. Bos, Devil Sein Cold Knight ini pasti memiliki rahasia besar. Kalau tidak, roh Daonya tidak akan memiliki kekuatan untuk memadatkan diagram Dao kematian setelah ditekan selama lebih dari 100 ribu tahun. Suara Chaos Divine Beast bergema di benak Ye Chen Feng. En, aku juga menduga bahwa Devil Sein Cold Knight ini pasti memiliki rahasia besar. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di benua Dao Hun dan tidak akan ditindas selama lebih dari 100 ribu tahun. Ye Chen Feng mengangguk dan terus memerintahkan boneka pedang untuk menyerang. Manusia, aku akan melepaskanmu hari ini, tapi aku akan mencabik-cabikmu saat kita bertemu lagi. Sebagian dari jiwanya telah ditelan oleh otak pemakan dewa, dan kekuatan boneka pedang merupakan ancaman besar baginya. Iblis Sein Cold Knight segera mengendalikan kepala dan roh Tao untuk melarikan diri dari Istana Ilahi. Dia ingin menemukan Ye Chen Feng untuk menyelesaikan masalah setelah dia merekonstruksi tubuh iblisnya. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Boneka roh pedang meraung dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir kepala iblis. Cahaya pedang tanpa batas ditembakkan dari Emperor Celestial Sword dan menyapu langit dan bumi. Itu menebas dengan cara yang mengejutkan dan menyelimuti kepala iblis dalam bayang-bayang pedang. Diagram Kematian Dao, Blokir Boneka pedang Dao Sein Bintang II menggunakan pedang Kaisar Surgawi, dan bayangan pedang yang ditebasnya sangat menakutkan. Demon Skull tidak dapat keluar dari pengepungan dan hanya bisa mengontrol diagram Deat Dao untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, keluar dan bantu. Sementara boneka pedang menyerang tengkorak iblis dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng memanggil dua hewan surgawi tingkat delapan untuk berkoordinasi dengan boneka pedang. Ye Chen Feng juga memanggil Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunder Parle, mengendalikan dua harta untuk menyerang tengkorak iblis. Dia ingin menghancurkan tengkorak iblis dengan segala cara. Pusaran Air Kematian Setelah dibombardir oleh gelombang serangan, retakan muncul pada diagram Deat Dao yang menakutkan. Tengkorak iblis tidak punya pilihan selain untuk membubarkan diagram Dao Kematian, membentuk pusaran air kematian yang menyelimuti langit dan bumi, menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tebasan Bulan Sabit Ketika tengkorak iblis meminjam kekuatan pusaran kematian untuk memaksa keluar dari pengepungan, boneka pedang bergabung dengan Pedang Kaisar Surgawi lagi. Roh Pedang Kaisar Langit juga telah mengaktifkan 3680 pola larik serangan pada Pedang Langit Kaisar, meningkatkan kekuatan serangan Pedang Langit Kaisar hingga tingkat tertinggi. Cahaya Pedang Sabit menebas seperti bulan sabit, membelah langit. Kehebatan pedang itu luar biasa saat menebas pusaran kematian, secara paksa menciptakan celah besar. Sebuah kekuatan ledakan terkonsentrasi terdengar. Dao surga yang tak berperasaan. Begitu pusaran air kematian dibelah oleh boneka pedang, Ye Chen Feng menyalakan garis keturunan Godfine-nya lagi dan berubah menjadi tubuh Godfine-nya. Delapan pola surga Dao terbang keluar dan berubah menjadi semburan surga Dao yang menderu-deru, membombardir tengkorak iblis. Mengaum, mengaum. Meskipun Ye Chen Feng tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari surga Dao, surga Dao adalah dasar dari semua Tao. Ketika Dao surga menyerang tengkorak iblis, roh iblis sangat rusak, menyebabkan tengkorak iblis terus-menerus meraung kesakitan. Auman Kekacauan Primordial Auman Naga Singa Primordial Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion juga melepaskan gelombang suara yang kuat yang menyatu dan membombardir tengkorak iblis, terus merusak roh iblis. Manusia rendahan, aku bersumpah akan mengubahmu menjadi abu. Roh iblis terluka lagi dan lagi, menyebabkan tengkorak iblis mengamuk. Itu membakar semangat Daonya dengan segala cara dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya, mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, merasakan bahwa tengkorak iblis dan roh Dao telah bebas, tubuh iblis dan belalang sembah hitam mendorong puluhan ribu makhluk hantu ke langit. Mereka menyerang kuil keempat, yang kekuatannya menurun dengan cepat, ingin menghancurkan kuil. Tidak bagus, Tuan, sejumlah besar makhluk hantu menyerbu kuil di luar. Ku rasa tubuh iblis seharusnya ada di luar. Melalui pembatasan kuil, roh pedang ditian merasakan situasi di luar dan mengirimkan transmisi suara untuk memberitahunya. Jangan pedulikan mereka, serang tengkorak iblis dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng tidak terganggu karena ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunder Pearl untuk menyerang tengkorak iblis, menyebabkan retakan muncul di tengkorak iblis yang tangguh. Dao Diagram of Deat, Pertahankan. Tengkorak iblis retak, dan roh iblis hanya bisa terus membakar roh Daonya. Sekali lagi, itu memadatkan Dao Diagram of Deat yang menakutkan untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Saat Dao Diagram of Deat dipadatkan, ia segera melepaskan Dao of Deat tanpa batas, membentuk lapisan penghalang kematian di sekitar tengkorak iblis. Itu memblokir serangan dari Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunder Pearl, dan dua Heavenly Beasts. Pengapian Kristal Langit. Tebasan Pedang di Tian. Ketika serangan Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi dinetralkan oleh Diagram Kematian Dao, Kristal Langit di tubuh boneka pedang mulai terbakar lagi. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan menebas dan menebas Dao Diagram of Deat. Karena kekuatan serangan boneka pedang terlalu menakutkan, setiap seberkas cahaya pedang membelah ruang, meninggalkan bekas luka pedang yang mengejutkan. Ketika cahaya pedang menebas Dao Diagram of Deat, kekuatan destruktif yang menakutkan terus-menerus memecahkan Dao Diagram of Deat dan merusak tengkorak iblis. Dao Diagram of Deat, meledak. Tidak dapat bertahan melawan serangan SWAT Puppet, Demonic Skull tidak ragu untuk meledakkan Dao Diagram of Deat. Tiba-tiba, Deat Dao Will yang tak ada habisnya meletus. Seperti gelombang pasang, itu menyapu ke segala arah, dengan paksa mendorong kembali Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi yang telah menjadi pucat karena ketakutan. Boneka roh pedang, yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, ditelan. Sama seperti tengkorak iblis mengambil kesempatan dari penghancuran diri Dao Diagram of Deat untuk keluar dari pengepungan, SWAT Puppet mengabaikan penghancuran diri dari Dao Diagram of Deat. Itu menggunakan pedang di Tian dan menyerang tengkorak iblis. Yang paling Tengkorak keras tengkorak iblis sekali lagi terbelah oleh pedang di Tian. Kekuatan pedang di Tian yang menakutkan menembus tengkorak, terus-menerus merusak roh Dao dan menghancurkan jiwa iblis. Ledakan Saat tengkorak iblis terluka parah dan boneka pedang terus menyerang, aula depan kuil keempat diserang oleh puluhan ribu hantu, tubuh iblis, dan belalang sembah hitam. Itu runtuh dan mengguncang seluruh kuil. Memanfaatkan kesempatan saat kuil berguncang hebat, tengkorak iblis membakar roh daonya lagi dan dengan paksa melewati bayang-bayang pedang boneka pedang. Itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Ye Chen Feng, yang telah mengelak jauh. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Tengkorak iblis membakar roh Dao dan melancarkan serangan fatal. Itu pasti akan membunuh Ye Chen Feng, yang bertanggung jawab atas segalanya. 640. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Tengkorak iblis melancarkan serangan fatal, tetapi mata Ye Chen Feng yang dalam tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut. Dia berdiri diam seperti gunung saat 13 aliran kekuatan kekacauan menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka seperti 13 garis cahaya ilahi lima warna yang menembus segalanya dan membombardir tengkorak iblis. Kaca. Tengkorak iblis, yang ditutupi retakan, diserang oleh 13 rentetan kekuatan kekacauan dari jarak dekat. Bahkan roh Dao yang sangat tangguh pun retak, menyebabkan tengkorak iblis melolong kesakitan. Ini, kekuatan macam apa ini? Tengkorak iblis tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang dia pandang sebagai semut, sebenarnya memiliki kekuatan mengerikan yang dapat melukai atau bahkan membunuhnya. Tengkorak iblis ditembus oleh 13 garis kekuatan kekacauan, dan serangan boneka pedang datang satu demi satu. Pedang surgawi Empirean, yang telah diaktifkan sepenuhnya, terus menebas tengkorak iblis, menyepar buruk lukanya. Saat tengkorak iblis hendak dihancurkan oleh boneka pedang, aula istana tertinggi tiba-tiba bergetar hebat. Puluhan ribu hantu, didorong oleh tubuh iblis, menabrak pintu aula istana tertinggi dan menerobos masuk. Untuk sesaat, seluruh balai istana tertinggi berada dalam kekacauan. Tengkorak iblis yang terluka parah membakar roh dao untuk keempat kalinya, membentuk diagram dao kematian. Itu memblokir serangan fatal swat pupet dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari ultimate palace hall yang runtuh. Vermillion Bird Cauldron, hentikan. Sementara tengkorak iblis mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermillion untuk turun dari langit, langsung membunuh ratusan hantu dan menekan tengkorak iblis. Saat tengkorak iblis hendak ditekan oleh kuali burung vermillion, dua lampu pedang tajam memotong kekosongan dan menebas kuali burung vermillion. Serangan kuat mengguncang vermillion Bird Cauldron dan membantu tengkorak iblis untuk melarikan diri. Tidak baik. Kuali burung vermillion gagal menekan tengkorak iblis. Ye Chen Feng menyadari bahwa tubuh iblis dan belalang sembah hitam telah muncul. Orang yang mengguncang cauldron burung vermillion adalah belalang sembah hitam dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Merekonstruksi tubuh iblis Terdengar raungan keras saat tubuh iblis dan tengkorak iblis bentrok bersama. Aura iblis tak berujung menyebar, menyebabkan seluruh zona spasial bergetar hebat. Aku, Devil Saint Cold Knight, telah terlahir kembali. Ketika kepala iblis dan tubuh iblis menyatu bersama, Devil Saint Cold Knight mereformasi tubuh iblisnya dan mengeluarkan raungan ganas. Gelombang suara yang bergulung menyapu ke segala arah, melampiaskan amarah yang telah terakumulasi selama lebih dari seratus ribu tahun. Namun, karena hati iblis Devil Saint Cold Knight telah disempurnakan oleh Mo Feng Yun, meskipun Devil Saint Cold Knight telah mereformasi tubuh iblisnya, itu tidak lengkap, dan dia masih belum dapat memulihkan kekuatan puncaknya. Membelanjakan Suara ruang yang terkoyak terdengar saat Demon Saint Cold Knight mereformasi tubuh iblisnya. Saat dia meraung ke langit, boneka pedang menebasnya bersamaan dengan senjatanya. Cahaya pedang yang tak terbendung membangkitkan kekuatan angin, awan, dan guntur, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuh Devil Saint Cold Knight. Devil Saint Cold Knight, yang baru saja mereformasi tubuhnya, dikirim terbang menjauh. Satu. Kemudian, boneka pedang mengayunkan pedangnya lagi. Sinar pedang yang menakutkan menembus angkasa dan menerbangkan belalang sembah hitam. Tubuhnya yang besar hampir terkoyak oleh serangan ini. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, bunuh Devil Saint Cold Knight dengan seluruh kekuatanmu. Devil Saint Cold Knight dikirim terbang oleh SWAT PUPET. Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi merobek gelombang hantu dan dengan cepat mendekati Devil Saint Cold Knight. Mereka terus menyerangnya, ingin menghancurkannya sementara kepala iblisnya terluka dan roh daunya sangat terkuras. Rantai Iblis-Iblis Langit Menahan serangan sengit dari SWAT PUPET, Ye Chen Feng, dan yang lainnya, lima rantai hitam setebal lengan anak ditembakkan dari tubuh Devil Saint Cold Knight. Mereka seperti naga banjir ganas yang melingkari mereka. Mereka ingin mengikat mereka dengan paksa dan melarikan diri. Menghadapi serangan dari Sky Demon Demonic Chains, SWAT PUPET tidak mengelak. Sebagai gantinya, ia menggunakan Pedang Kaisar Langit dan menggunakan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan lima rantai iblis setan langit, menghancurkan semuanya. Sialan, dari mana manusia itu berasal? Klon yang menakutkan seperti itu tidak mungkin berasal dari domain level rendah ini. Mungkinkah domain level rendah ini memiliki warisan domain surga? Setelah mengalami teror SWAT PUPET, hati Devil Saint Cold Knight bergetar. Dia tidak ingin terus bertarung dengannya. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencari tempat untuk memulihkan diri. Namun, boneka pedang tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Itu menjalin bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Kedua sosok kuat itu terus bertarung sengit. Dari langit ke tanah, dari tanah ke langit. Dampak mengerikan memusnahkan ruang dan menghancurkan sejumlah besar benda mati. Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi tidak bisa mendekat. Ledakan. Boneka pedang dan iblis Saint Cold Knight bertarung sengit selama lima menit. Istana ilahi keempat tidak dapat menahan dampak dari kekuatan penghancur dan benar-benar runtuh, jatuh dari awan merah. Begitu istana ilahi keempat runtuh, Devil Saint Cold Knight, yang berlumuran darah, sekali lagi memadatkan diagram Deat Dao. Meminjam kekuatan diagram Dao, dia menggunakan jurus terkuatnya. Iblis langit, tarian delapan arah. Devil Saint Cold Knight mengubah lengannya menjadi senjata iblis. Dia melambaikan alam semesta dan menebas boneka pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena kecepatan serangan Devil Saint Cold Knight terlalu cepat, lengannya sepertinya telah menghilang. Hanya ada bayangan iblis yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mereka melambaikan alam semesta dan menghancurkan segalanya. Dihadapkan dengan jurus pembunuh Devil Saint Cold Knight, Sword Spirit Puppet menyerang ke depan dengan berani tanpa menghindar. Sinar pedang tanpa batas meledak dari empirean Celestial Sword dan bentrok dengan senjata iblis yang menari di sekitar alam semesta. Retakan yang melintasi kehampaan muncul di langit di atas Dragon Abyss dan menyebar dengan cepat. Segera, celah spasial kedua dan ketiga muncul di langit di atas Dragon Abyss. Seluruh kekosongan tampaknya hancur dalam pertempuran sengit antara keduanya. Apa? Kamu tidak terluka? Devil Saint Cold Knight menyatu dengan kekuatan diagram deat dao, tapi dia samar-samar tidak mampu menahan dampak yang mengerikan. Luka-lukanya terus memburuk. Namun, Sword Puppet masih utuh. Ini membuat Devil Saint Cold Knight semakin menakutkan. Akhirnya, Devil Saint Cold Knight yang terluka parah menyulut semangat dao untuk kelima kalinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar. Devil Saint Cold Knight menyulut semangat daonya untuk keluar, dan Sword Puppet segera menghentikannya. Namun, Devil Saint Cold Knight bertekad untuk keluar kali ini. Dia melepaskan serangan yang menghancurkan bumi, menyebabkan boneka pedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Belalang Sembah Hitam, Penghancuran Diri Sama seperti Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi semakin dekat dan ingin dengan paksa menutup rute pelarian Devil Saint Cold Knight, Devil Saint Cold Knight, yang berada dalam kegilaan, memberikan perintah untuk menghancurkan diri sendiri ke belalang Sembah Hitam. Mendengar perintah Devil Saint Cold Knight, belalang Sembah Hitam yang terluka parah mengungkapkan sedikit keputusasaan. Namun, itu adalah binatang kontrak Devil Saint Cold Knight dan tidak bisa melanggar perintah Devil Saint Cold Knight. Itu hanya bisa menghancurkan inti monsternya sendiri dan bergegas maju. Ledakan. Ketika belalang Sembah Hitam tingkat sembilan binatang surgawi mendekati Ye Chen Feng, inti binatangnya meledak, dan energi menakutkan meledak seperti letusan gunung berapi, membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, mendistorsi ruang di sekitarnya saat ia menyapu ke arah Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi, ingin memusnahkan mereka dalam badai kehancuran. Tidak baik. Meskipun Ye Chen Feng dekat dengan artefak dao setelah berubah menjadi tubuh iblis ilahi, belalang Sembah Hitam masih merupakan binatang surgawi tingkat sembilan. Kekuatan yang dihasilkan oleh inti binatang penghancur dirinya sendiri sangat menakutkan dan membawa ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Sebagai upaya terakhir, saat Ye Chen Feng memindahkan dua binatang surgawi ke alam semesta, dia memerintahkan boneka pedang untuk memblokir di depannya untuk memblokir serangan penghancuran diri belalang Sembah Hitam. Devil Saint Cold Knight mengambil kesempatan ketika Swat Puppet mundur untuk bertahan dan berubah menjadi cahaya hitam, melarikan diri ke kejauhan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Ye Chen Feng melihat Devil Saint Cold Knight melarikan diri, dia dengan tegas menyulut garis keturunan Raja Wali Emas. Di bawah pertahanan Swat Puppet, dia dengan paksa melewati penghancuran diri belalang Sembah Hitam dan membentuk badai yang merusak, mengejar Devil Saint Cold Knight dengan seluruh kekuatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.